Hai saat ini saya mempunyai dua perbandingan hasil ekspor yang pertama adalah hasil ekspor yang menggunakan navigasi dan yang kedua adalah hasil ekspor yang tanpa menggunakan navigasi dan kita lihat perbandingan dari kedua ekspor ini dan ini adalah tampilan-tampilan interface yang menggunakan aplikasi di samping kiri ada navigasi menu yang bisa kita kontrol melewati menu yang ada di samping kiri kita bisa mengarahkan ke slide mana yang ingin kita tuju kemudian pada bagian bawah kiri ada tombol navigasi untuk kolom suara dan pada bagian kanan bawah ada tombol untuk balik ada tombol untuk melanjutkan atau next dan pada bagian atas ada sumber atau research dan pada bagian atas kiri ada nama media yang dibuat semua kontrol kita biasa bisa melewati ada bagian luar slide kita juga bisa mengontrol slide kita pada bagian dalam interface media yang dibuat seperti ini dan ini adalah bandingan pertama dan kita coba bandingkan dengan hasil ekspor yang kedua tanpa menggunakan navigasi ini adalah tampilan dari hasil ekspor yang tanpa menggunakan navigasi semua kontrol dilakukan di dalam slide ini adalah halaman menu yang mana semua kontrol dilakukan di dalam slide dan apabila kita ingin menuju ke slide tertentu maka kita harus melihat di tombol-tombol yang ada di sini dari tampilan hasil yang kedua ini adalah lebih bagus karena semua kontrol dilakukan di dalam slide karena media yang kita buat tuh semuanya terfokus di dalam slide nah pertanyaannya bagaimana cara memunculkan dan menghilangkan navigasi pada artikulat storyline yuk kita simak videonya tapi sebelumnya jika kalian ingin belajar membuat media pembelajaran yang seperti ini dan ingin mendapatkan update terbaru dari channel ini silahkan klik subscribe dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini yuk kita mulai hai everyone welcome back to my channel it's me bahyodinur baik pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan artikulat storyline pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyembunyikan dan memunculkan navigasi yang ada di artikulat storyline navigasi ini berfungsi untuk mengontrol seluruh slide baik itu pada bagian menu audio next dan preview judul media ataupun resource dan lain sebagainya untuk menyembunyikan dan memunculkan navigasi ini kita bisa pergi pada bagian home seperti tampil yang di layar ini kemudian pada bagian home kita pergi ke bagian player pada bagian properties features yaitu di bagian player tabs dan features silahkan unchecklist kemudian pada bagian kanan kita bisa melihat previewnya silahkan unchecklist semua yang ada di dalam picture ini yaitu pada bagian player tab research menu kemudian features yaitu judul dan volume dan masih tersisa yaitu pada bagian prep dan next yang yang seperti ini silahkan klik ok kemudian kita akan masuk ke bagian slide untuk masuk ke bagian slide klik dua kali dan akan tampil yang seperti ini untuk menghilangkan next dan preview tadi silahkan kita pergi ke bagian layer layer dan kita pilih icon yang seperti ini dan akan terlihat slide navigation dan gestures dan player features silahkan unchecklist button prep button next sweep prep dan sweep next kemudian pada bagian player layer features silahkan pilih custom folder selected slides dan unchecklist pada bagian menu dan research dan klik ok kemudian kita pergi kepada scene yang lain yaitu pada bagian menu belajar seperti ini lakukan kepada hal yang sama pada slide slide yang lain bisa dilihat tampilan yang seperti ini untuk melihat pengaturan yang sudah kita setting sebelumnya kita bisa pergi ke bagian preview pada bagian preview kita pilih di slide karena kita akan melihat pada slide ini saja dan silahkan tunggu beberapa detik dan inilah hasilnya yang sudah kita setting yaitu dengan menyembunyikan navigasi yang ada di artikulat surlain tidak ada navigasi pada bagian menu kemudian tidak ada navigasi audio tombol next dan preview research dan nama media yang kita buat teman-teman juga bisa memunculkan navigasi yang sebelumnya kita sudah kita setting atau sudah kita rubah dengan cara yang sama seperti yang dari awal tadi pergi ke home kemudian pada bagian home kita pergi ke player dan silahkan checklist pada bagian research menu dan title juga volume dan caption atau juga memilih dengan yang lain kalau sudah silahkan klik ok kemudian kita juga setting pada bagian base layer silahkan checklist seperti yang sebelumnya seperti ini kalau sudah klik ok dan kita bisa melihat hasilnya yang seperti ini inilah contoh yang mempunyai navigasi ada bagian menu audio navigasi preview dan next navigasi research dan juga navigasi nama media yang kita buat oke semuanya demikianlah video tutorial bagaimana cara menjemunyikan dan memunculkan navigasi yang ada di artikulat surlain jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah video ini dan jika teman-teman ingin update terus bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan artikulat surlain silahkan klik subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini oke saya bahayudin dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati